Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ingka ngkola hormati para alim, para kiai, para ashatid Ashatidah, para sesepung, bini sepung, tokam masyarakat Bapak kuwu beserta staflan jajaran ipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus Panitia, penyelenggara Alhamdulillah Dalam acara menyambut bulan rojab Alhamdulillah Sekaligus menyambut bulan Ramadan Barangnya menangangil Gawai acaranya Iya, karena bulannya Bulan Jumatil Akhir Jumatisani Raja Bane Masyato Muludane wiskeliwat Menenging tengah-tengah Cangayobriwen Akhirnya berkesimpulan Wislah Gawai acaranya menyambut bulan rojab Padahal Ningen di bae Wong Islam kumpul bebarengan Tujuan gulaklan panjendangan sami Adalah belajar Ada pun momentum acaranya Iya wis apa bae Sehingga penting gulaklan panjendangan sami Kumpul bebarengan Tujuannya apa Gulaklan panjendangan sami Belajar Priwencaranya Keparak maling Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Juga memberikan tanda Kepada manusia-manusia Yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Menjadi orang yang benar Salah satu ciri Salah satu tandanya Iku kaligane seneng ngaji Kaligane seneng ngaji Makanya didawakan Seneng kumpul Seneng jamayahan Seneng berjamaah Berarti sing hadir ningkene ki Kayak-kayak makin ki Iya Didadeka keninggusti Allah Dadi bakal dadi Menusa-menusa kang baik Amin Ya rabbal Malamin Umbuk tine Umbuk tine Gelem ngaji Di hati-hati Kudu benar-benar Muaspada Apa Meningin Acaranya menyambut Bulan Rojab Maksudnya Lagi Rajabane Sudah ada yang mengkritisi Lakak Jamane kanjeng Nabi Rajabanku Iya Lakak Jamane kanjeng Nabi Mulutanku Padahal Ketika umat Islam Iki Kumpul Bebarengan Tujuannya Apa Satu Tujuannya Kulaklan Panjenengan Sami Bareng-bareng Belajar Priwin Carane Kira-kira Kulaklan Panjenengan Sami Benar-benar Ngandel Benar-benar Yakin Maring Allah Subhanahu Wa ta'ala Kuntujuan Ya Anasin Membaca Al-Quran Anasin Waca Hadis-hadis Kanjang Nabi Anasin Menjelasakan Tentang Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya tapi Kenapa Rojab itu Mesti disambut Ya kan Sasah saja Kenapa Karena Rojab itu Bulan Rojab itu Adalah Salah satu Bulan Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Ada hadis Yang menyatakan Rojab itu Adalah Bulannya Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Sedurung Kanjang Nabi Sedurung Kanjang Nabi Zamane Iki Wulan Kang Mulia Iku Didawa Kening Gusti Allah Mau Ini Anak Papat Wulan Kang Mulia Iku Mau Ini Anak Papat Kan Kan Kami Wulan Kami Termaktub Di Dalam Al-Quran Iku Jumlah Anak Rolas Ya Al-Quran Setahun Iku Jumlah Rolas Wulan Papat Kang Dimulia Karab Bumi Minha Arba'atun Hurum Didawwakan Minha Saking Rolas Mahu Anak Papat Kang Dimulia Kakan Jadi Arba'atun Hurum Hurum Kok itu Syahrul Haram Apa Maksud Syahrul Haram Syahrul Haram Itu Adalah Bulan Yang Mulia Mungkar Neneng Indonesia Kibis Dadi Bakah Haram Tidak Boleh Maknanya Jadi Syahrul Haram Itu Syahrul Tidak Boleh Terus Masjid Haram Masjid Tidak Boleh Ya Bukan Begitu Al-Haram Itu Asal Kata Maknanya Itu Mulia Dadi Arba'atun Hurum Papat Kang Dimuli Kakan Dening Allah Subhanahu Wata'ala Wulan Apa Papat Mau Kan Nabi Ngupai Kodo Arba'atum Minha Fardun Wasalah Sun Mutawaliya Ya Singpapat Mau Jarekan Nabi Minha Anas Salas Wijib Wulan Fardun Dibakan Wasalah Sun Konek Kang Telu Mutawaliya Berturut Turut Wulan Apa Kang Misa Kang Misa Iku Ternyata Wulan Rojab Nah Terus Kang Telu Nek Kang Telu Mutawaliya Iku Wulan Apa Zul Kodah Zul Hijah Karo Muharram Kang Telu Nek So far Menol Kenapa Karena Durung Anak Apa Apa Jadi Siji Kang Misah Iku Wulan Rojab Ya Kang Telu Mutawaliya Zul Kodah Zul Hijah Terus Muharram Muharram Maka Muharram Juga Termasuk Shahrul 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 Oke Oke Rojab Wulani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Bakal Shahrul Kanjeng Nabi Iku Wulani Isun Kenapa Shahrul Diarani Wulani Kanjeng Nabi Karena Kanjeng Nabi Mulai Seneng Pengen Parak Arag Gusti Allah Iku Awal Awal Ini Wulan Roj Ini Wulan Shahr 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 Bhand Makan Shahr Bhand Biarani Wulani Kanjeng Nabi Maksud Waktu Kanjeng Nabi Mangkat Menjabal Nur Tapa Beratah Ning Gua Hiro Kita Ngomong Tapa Beratah Kisah Laman Nenek Ini Kanjeng Nabi Kayak Pandetab Tapa Beratah Emangnya Ngapain Gua Hiro Kanjeng Nabi Mangkat Menjabal Nur Manjing Gua Hiro Ki Jari Bahasa Keren Garis Miringnya Holwat Atau Bahasa Lainnya Adalah Tahan Nus Jari Wong Kinene Tetapa Atau Tapa Beratah Kenapa Tapa Beratah Karena Dalam Jakarta Arab Akhirnya Nabi Mencari Solusi Kepada Siapa Nabi Mencari Solusi Adalah Kepada Pemilik Alam Dan Kehidupan Puniki Ingi Puniko Allah Subhanahu Ala Makan Ning Pertengahan Wulan Syakban Mangkat Sampai Tekang Wulan Ramadan Jadi Pirang Dina Diperkirakan Ning Gua Hiroki Patang Pulu Dina Nabi Muhammad Betapa Patang Pulu Dina Arab Dati Nabi Padahal Padahal Singawit Awal Jelas Tanda-tanda Satu-satunya Manusia Yang lahir Dua kali Itu Nabi Muhammad Semua manusia Lahir Mohon Sepisan Anas Nabi Muhammad Lahir Nabi Muhammad Nabi Muhammad Lahir Dua Kali Lahir Secara Nur Lahir Secara Jisim Loh Jadi Dari Siapa Yang sering Dibaca Riwayat Tika Walama Walama Arada Allah Ta'ala Ibraza Hakikatih Al Muhammadiyah Wa Idhara Huj Jisman War Ruhan Bis Suratih Wa Sama'na Nakolahu Ila Makarri Min Sada Fati'ah Min Ataz Wah Sohal Karibul Mujibu Bi Atakuna Umm Limus Walama Arada Allah Samang Sanegusi Allah Ngersekakan Ibraza Hakikatih Muhammadiyah Ngembingakan Hakikatih Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bagaimana Caranya Wa Idhara Jisman War Ruhan Wa Idhara Diperjelas Diembingakan Jisman Secara Jisman War Ruhan Secara Roh Wasurotan Secara Gambaran Degg Pengadeg Wa Maknahu Serta Prilakune Nabi Muhammad Di dalam Kehidupan Makane Dipindah Nakolahu Ilamak Rihi Sing Alam Nur Manjing Meng Salasawijinen Wadah Makorun Itu apa Tempatkan Tetap Nanti tempat Sodafatu Aminah Wadah Wong Wadon Kang Arane Siti Aminah Zuhriyah 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 Itu kebangsa Siti Aminah Milih Siti Aminah Supaya Dadi Mboke Menusahkan Paling Mulian Alam Dunia Dadi Kanjeng Nabi Nabi Hebat Ngarep Lahiri Sahayane Lahiri Alam Dunia Padang Kabe Tapi Begitu Angkat Dadi Nabi Angger Tapa Dikit Barang kita Lahir Ora Jelas Ya Turunan Ya Ora Jelas Urib Beli Gelem Puasa Beli Gelem Tapa Kadik Pengen Dadi Hebat Kedik Menusah Kayak Ini Nabi Jelas Ya Singawi Cilik Tanda Tanda Jebra Lahir Alam Dunia Dunia Padang Mau Petang Padang Jari Sejarah Muhammad Rasulullah Lahir Mati Lampu Nah Iya Padaran Muhammad Maka Nih Belajar Belajar Supaya Apa Kadang Mengklaim Diri Kita Ikut Muhammad Mengklaim Diri Kita Ikut Muhammad Tapi Ternyata Singake Kan Salah Muhammad Kenapa Karena Muhammad Yang kamu Ikuti Itu Tidak Jelas Muka Mad Tidak Makan Nah Muhammad Yang kita Ikuti Itu Adalah Muhammad Rasulullah Yang putranya Ki Abdullah Abdullah Anak Abdul Mutolib Mutolib Bin Hasim Bin Manap Bin Kusoy Kusoy Bin Kilab Kilab Bin Murrah Murrah Bin Kaab Kaab Bin Luay Luay Bin Gholib Lulib Bin Kihar Kihar Bin Malik Malik Bin Adr Nader Bin Kinana Bin Kusay Mah Bin Mudrika Mudrika Bin Ilyas Ilyas Bin Mudor Mudor Bin Nizar Nizar Bin Ma'ad Ma'ad Bin Adnan Jelas Mukhamad Maksud Eh Yang Membedakan Antara Muhammad Satu Dengan Muhammad Yang Lainnya Apa Bin Kan Nasab Kan Haripadu Muhammad Eh Haripadu Mukhamad Munggu Saja Meng Mekah Mekah Tegal Lurung Ngakeh Ya Sing Dagangan Mukhamad Sing Ningsawab Bae Mukhamad Sing Ojek Mukhamad Sing Adu Jago Mukhamad Darane Makan Jadi Makan Kulaklan Bajan Nangasabi Belajar Sampai Kita Salah Fokus Niro Muhammad Makanya Ketika Ada Orang Yang Menyatakan Kita Mengikuti Sunnah Rasul Kita Mengikuti Mukhamad Mukhamad Ndi Begitu Ngomong Itbak Mukhamad Pak Bir Warung Di Pepe Kik Salam Mukhamad Nang Melunek Melunek Mukhamad Beli Pogal Wong 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 Orang Orang Pogal Beli Gampang Dugal Beli Gampang Napsu Nih Kanjeng Nabi Mawa Ajan Daudi Rasani Daudi Omong Daudi Sentak Didu Wira Ini Sewot Beli Kanjeng Nabi Orang Mukhamad Kanam Beli Kayak Mukhamad Ia Kan Sejarah Sejarah Subhanallah Makan Kulak Lampan Jadangan Sami Kembali Belajar Jadi Ini Cara Wang Tua Kulak Lampan Jadangan Sami Nidik Ngarakan Tentang Ajaran Agama Islam Kalau Kamu Tidak Paham Tolong Jangan Salah Salahkan Dulu Menengah Dikit Yang Kedrisira Kianyar Islam Kine Durung Paham Bagaimana Dulu Tegal Lurung Bisa Dati Islam Subhanallah Apa Mending Blok Kine Orang Suwe Islam Kepokok Kepokok Ini Kan Hebat Tahan Banting Dilelece Santai Rutuk Anak Alhamdulillah Alhamdulillah Seorang Mungkia Ini Model Sesak Kapir Perangan Loh Kok bisa Islam Tersebar Di Tanah Nusantara Indonesia Itu Dengan Darah Dan Air Mata Satu Satunya Wilayah Yang Dimasuki Ajaran Agama Islam Yang Tanpa Peperangan Itu Adalah Tanah Indramayu Laka Perang Cek Sejarah Kapan Indramayu Perang Gara-gara Agama Itu Perang Karosu Medang Perang Urusan Agama Urusan Lurubanyu Perang Balongan Perang Balongan Kan Perang Belanda Belanda Ingin Ekspansi Ingin Menguasai Wilayah Indramayu Maka Terbentuklah Pasukan Yang Menjadi Balongan Atau Kumpulan Para Pasukan Sing Wilayah Tugu Sing Wilayah Kinumpuk Dan wilayah Wilayah Sekitarnya Nah Kan Ini Balongan Balongan Kukumpulan Kejadian Muncul Ini Indang Siti Fatima Siapa itu Istri Wiralodra Yang Biasa Dikenal Dengan Nama Ratu Gandasari Kan Belajar Sejarah Bener Jadi Ternyata Penyebar Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini wilayah Tegal Itu bukan Manusia Sembarangan Yang Sakti Mandraguna Tutosan Yang Kulit Orang Mempan Papak Palu Yang Pandai Bisa Mabur Tanpa Meletik Tanpa Selentik Bisa Ilang Sapan Jagongan Iku Kaki Bu Yute Yang Tegal Bisa Ilang Bisa Sampai Sampai Segin Gak Anak Putun Bisa Ngilang Lo Sapa Jakan Sampai Utang Bang Ya Ya Bokat Belum Andro Kari Titin An Abah Iyong Durung Sue Kandai Ring Ring An An Mantri Bang Dilirik Misaka Berarti Kan Bisa Ngilang Berarti Nye Cep Ilmune Wong Tua Bengin Wis Sajang Gulati Wong Dika Selang Akhir Keteng Raka Terga Wong Eka Meneng Aja Dikulati Meneng Jadi Memberingati Gulaklan Ban Dengan Sambi Menyambut Syahrul Rojab Ini Bermasalah Ini Hanya Sekedar Momen Diarani Menyambut Bulan Rojab Jangan Sampai Tertipu Dengan Momen Acara Sedekah Bumi Lagi Nyembah Bumi Ya Orang Nyembah Siapa Kita Tetap Nyembah Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Apa Diarani Sedekah Bumi Karena Acaranya Kita Arap Nanduri Bumi Dada Gawai Acara Sedekah Kan Gaw Sapa Sedekah Ya Kan Gaw Sep Pada Batur Terus Donga Barang Maka Acaraku Wendiarani Sedekah Bumi Dudu Lagi Nyembah Bumi Buktinya Buktinya Subhan Laksin Dijajel 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 Nang Bumi Dipangan Nah Maka Ini Ajar Kalau Memang Anda Nggak Paham Nggak Ngerti Tolong Sabar Jangan Komentar Dulu Ternyata 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 Salah Persepsi Salah Tangga Tanggapan Yang Menusa Mekonon Wah Ilo Kek Sok Pinter Sok Laga Uang tua Pengenku Subhanallah Dengan Berbagai Macam Cara Mengislamkan Anak Cucunya Dengan Sebuah Ungkapan Priwen Carane Banyu Bening Kena Iwake Makanya Islam Manjing Indramayu Beli Geger Beli Ribut Beli Perangan Kenapa Karena Yang dipilih Iwake Yang penting Wongki Manjing Yang penting Iwake Kena Kabe Ya Diportas Kena Kabe Tapi Jagat Kan ribut Main Takbir Main Tukaran Tukaran Akhir Gawet Tajuk Maning Dume Apa Kunute Sejen Kan Makunut Kima Beli Akhir Singora Kunute Misa Gawet Tajuk Dere Trawene Kine Sebulas Kine Rompulo Telu Likur Kero Witir Akhir Misa Maning Gawet Masjid Ebat Kayak Konon Gawet Ini Masjid Ngesin Nane Beli Kenapa Masjid Beli Siji Ya Kan Semal Kita Gant Gentenan Beli Sebulas Kongkong Ngimami Ngarep Begitu Walu Kan Kita Dodok Iya Begitu Kan Peragat Ya Kenapa Yang Kau Namun Seperagat Sebulas Kita Likur Turung Gentenan Enak Masjid Siji Ya Kau Nanti Beli Dati Kau Nanti Beli Dati Saja Maning Kun Bab Trawe Solak Ning Musolat Tajuk Biasanya Kunut Kine Beli Kunut Ya Misah Gaweman Itu Rasul Tidak Pernah Melakukan Yakin Tanjeng Nabi Orilo Kunut Ya Pernah Cuman Sekali Kali Itu Kan Contoh Maksudnya Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Itu Contoh Untuk Umat Tapi Rasul Tidak Setiap Subuh Membaca Kunut Ya Rasul Tidak Setiap Subuh Umpam Kanjeng Nabi Sedekah Apa Ngal Menit Kanjeng Nabi Sedekah Halo Kanjeng Nabi Sedekah Apa Ngal Menit Apa Ngal Dina Sewaktu Waktu Kanjeng Nabi Sedekah Sewaktu Waktu Namun Sampian Umat Sedekah Ngal Dina Bagus Bukat Bih Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kanjeng Sewaktu Waktu Maksud Walaupun Nabi Mengerjakannya Sekali-kali Bagi kita Umatnya Dihukumi Sunnah Kapan Seumurnya Ngurip Kanjeng Belajar Kuk Balik Cerdas Kanjeng Nabi Kuk Beli Galdina Sedekah Tapi Sedekah Kuk Kita Umat Namun Galdina Apa Bid Orang Malah Dati Bagus Kanjeng Nabi Kunut Kan Sekali-kali Namun Kita Kunut Ngal Subuh Mangga Mangga Mawan Makan Ajar Wail Wong Dia Makan Iyo Belajar Ayo Belajar Kenapa Kita Harus Menyambut Bulan Rojab Karena Ada Rahasia Di Bulan Rojab Juga Kadang-kadang Kita Tidak Tidak Tau Rahasia Apa Subhanallah Sapa Nih Langkang Kuasa Bulan Rojab Sadinah Apa Yakin Bakal Dianjing Kan Suargan Allah Subhanallah Wata Namun Peringatannya Pas Rojab Kekaribli Kone Membuas Masa Durung Rajab Siapakan Noraya Siapakan Ke Benjang Bulan Rojab Puasa Sunnah Bulan Rojab Bagus Kapan Bagus Awit Tanggal Siji Sampai Tanggal 10 Bagus Bagus Jejek 10 Dina Beli Kuat Boleh Ketika Beli Kuat Minimal Minimal Bu Puasa Padus Adina Apa Mereka 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 Tanggal 10 Kenapa Mereka Tanggal 10 Kila Jare Tanggal 10 Iku Wulan Rojab Iku Lahiri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Karena Siti Aminah Karo Sayyid Abdullah Iku Kembul Netes Dazi Nur Muhammad Sallallahu 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 Sallam Iku Persis Ning Bengi Jumah Tanggal 10 Bulan Rojab Kan Bagus Tanggal Siji Sampai Tekan Tanggal 10 Ah Beli Kuat Tanggal 10 Sampai Sampai Wongkang Puasa Neng Bulan Rojab Itu Bakal Mancing Suar Apa Dalili Nah Hadis Kita Meluan Zaman Sekin Dalili Tak Dalili Loh Lapa Hadis Kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Dauwakan Mansoma Yauman Min Rojab Syakoh Allah Mansoma Sampai Wongkang Puasa Min Rojab Saking Bulan Rojab Atawan Ning Dina Rojab Sadina Maka Wongmau Bakal Diinumi Saking Gusti Allah Minuman Yang Datang Dari Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahlam Asal Yang Lebih Manis Ketimbang Madu Lebih Putih Daripada Susu Mambune Lui Lui Semerbak Ketimbang Misik Iku Kanggo Sapa Kanggo Buasa Ning Bulan Rojab Oh Sapa Nih Yang Kok Bulan Sapa Mungkin Meraja Bebi Dikit Nah Iya Karena Kintan Menyambut Bulan Rojab Intinya Gula Lampajan Nangasami Kenapa Bulan Rojab Menjadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diangkat Dihadapkan Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan Pada Waktu Bulan Rojab Dengan Dikenal Dengan Peristiwa Isra Nih Roj Perjalanan Saking Masjidil Haram Masjidil Terus Nanjak Sidratul Muntaha Mustawa Sampai Teka Ngadep Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ceritanya Jangan Dawa Baka cerita Mengkong Bulan Rajab Gimana Gimana Intinya Baik Dikit Ada Tiga Wong Nyambut Gimana Wong Nyambut Wong Nyambut Intinya Baik Dikit Penjabarannya Siji Siji Supaya Dawa Ini Ngundang Maning Wong Kine Kora Ia kan Penasaran Jadi Begitu Ngadep Dengar Sani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Disitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan Perintah Sholat Kang Limang Waktu Untuk Apa Sebagai Cara Kita Bisa Kenal Karo Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sholat Itu Cara Saking Gusti Allah Long Sampian Laman Gulati Dewa Kimangsa Ketemua Maka Gusti Allah Kang Upai Dalan K Menusa Baka Pengen Kepar Karo Isun Baka Pengen Ngerti Tentang Isun Baka Pengen Wuruh Tentang Isun Kedalami Maka Dijadikanlah Sholat Itu Sebagai Jalan Pertemuan Manusia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Anak Kang Sing Dawa Kan Assolatu Mi'raj Muminin Sholat Itu Minangka Mi'raj Ngadepe Kulak Lampan Dengan Sami Maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mung Karena Pada Waktu Awal Islam Nyebar Meng Tanah Indonesia Ikut Durung Kenal Karo Al-Quran Durung Kenal Karo Bahasa Arab Maka Sholat Sholat Diwajib Kan Mau Wong Jawa Menyatakan Itu Dengan Tiga Sembah Di Dalam Kehidupan Arane Sembah Raga Sembah Cipta Sembah Rasa Unsur Unsur Sembah Raga Unsur Sembah Cipta Dan Unsur Sembah Rasa Dalam Bahasa Islam Solat Ya Solat Tingkat Solat Syariat Solat Tariqat Solat Hakikat Tuh Ada Kur'annya Jelas Habido Alas Solati Was Solat Musko Solat Musko Itu Apa Solat Ati Ya Berarti Bahasa Sembah Yang Cukup Oras Susah Jekang Ngadek Mengkiblat Oblaw Akbar Bli Bisa Kok Bli Bisa Jekang Yang Namanya Solat Itu Zikir Eling Sedangkan Kita Eling Baik Jadi Bli Susah Kan Yang Namanya Solat Itu Adalah Doa Setiap Saat Setiap Waktu Saya Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Solat Mekonon Orawusah Bukan Begitu Bro Akhirnya Yang penting Solat Eling Yang penting Eling Bu Beli Apa Beli Ngaco Kenapa Ini Perintah Dari Allah Sebagai Manifestasi Kulailan Penjenangan Sami Menunjukkan Kita Manusia Tunduk Kepada Allah Cara Nek Karilah Kon Nena Hanya Ngomong Beli Susah Solat Beli Bisa Loh Kenapa Ini Bukti Pembuktian Kulaklan Panjenangan Sami Anud Nurud Maring Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ya harus Ada Sembah Raganya Maksud Dijakan Ya Kindalah Ini Jari Gusti Allah Umpam Ini Sampeyan Tek Wala Sedulur Baka Sampeyan Pengen Ketemu Kero Kita Tulung Mambaha Lawang Arap Ya Mambaha Lawang Lamun Beli Mamba Lawang Arap Ditemuni Beli Ya Syariat Kan Seperti Itu Baka Pengen Kepara Kero Gusti Allah Kidal Lane Lawang Arap Tapi Walaupun Beli Lawang Arap Gajakan Bisa Baik Ketemu Arap Memperjendela Arap Memperjendela Bisa Tapi Saya Tidak Berkenan Kamu Lewat Jendela Maling Kan Gitu Berarti Ini adalah Manifestasi Sebagai Pembuktian Sembah Raga Harus Sebagai Bukti Kamu Tunduk Kamu Nurut Kamu Patuh Dengan Allah Subhanahu Nah Ada pun Sampian Durung Bisa Lebak Kan Anak Orang Yang Tegal Lurung Salat Lima Waktu Ya Lima Loro Halo Halo Dia Mending Bating Anak 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 Salat Wajib Lima Waktu Makanya Kanda Protokol Kesehatan Warah Kanda Bata Wong Islam Wong Islam Sehat Dinurut Iya Kan Cuci Tangan Ajak Anda Bata Karub Wong Islam Kenapa Karena Wong Islam Pasti Cuci Tangan Sedih Namping Lima Ya Sing Lima Sing Beli Bagi Islam Iya Nah Iya Cuci Tangan Jaga Jarak Selalu Menjaga Jarak Diri Kita Dari Kemaksiatan Kehidupan iya kan pake masker berarti kan tutup mulut aja kakek nomong daripada ngerasaini wong wis meneng maksudnya dia berjalan dalam kehidupan makanya ada sembah raganya ya harus dibuktikan nah beli wong-beli susah meneng, kita lagi sembahyang bayang apa, kayak konon nah iya awal, awal, lawang, singkin dikit makanya bakal orang susah, sholat kayak konon duduk orang susah, sholat kayak konon awal ungkapaneku orang susah, sholat, maksudnya singaran sholat ku beli susah apa sih susahnya hadur tinggal karibahnya wudu jengking pragat nah susahnya kita kan repot, ya bakal repot, mending dalam dunia, isapa singara repot 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 beli tertulis, rebe wong tani, wong dagang kowo naib pacamat dia aja maning sampian sing waras wonge dan berepot delengeng ngasih tina-tina enggak mandi kandek ngalor ngitul ngalor ngitul singkene ditarom singkene diangkat maning balik sampe tegang saking repot orang sempat atus bojokan nah iya makanya jadi yang namanya sholat wajib jangan pernah mengatakan sholat itu tidak wajib wajib ya kenapa karena ini jalan sebagai manifestasi sebagai bukti kita tunduk kepada Allah subhanahu lirkaya dene sampian melakukan upacara upacara bendera wayai lebakunun kepada bangsa kamera putih hormat tangan ya saya sudah menghormati bendera jadi orang usaha makin maning beli bisa ini ketentuan yang ditentukan oleh negara kesatuan republik indonesia mana bukti penghormati angkat tangan hormat apa dengan tidak mengangkat tangan kita menjadi tidak hormat enggak juga ya kan ya tapi kalau dalam bentuk upacara ya lakukan angkat angkat tangan ya demikian ya demikian juga dengan sholat sembahragan kudu nanti nanti ketika sudah bisa melakukan yang namanya sembahraga mulailah untuk belajar masuk ke dalam sembah cipta sholat tarokti rada nanjak sholatnya kenapa karena engkau sembahraga bakal sembah cipta kalau sembah rasa hanya sekedar olahraga biasa makanya ini belajar sholat kesehatan kira-kira darah mengalir mene ya kan ya Allah akbar takbir di kepit ini akhirnya sholat hanya sekedar olahraga kenapa karena tidak punya ruh di dalam sholat karena di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu kekuatan dunia dua kekuatan akhirat kekuatan dunia semua yang ada pada dirimu yang bersumber dari dunia itu adalah kekuatan dunia contoh jasa dikulaklan panjen dengan samiki digawening akhirat dan mengalam dunia berarti semua jasa itu adalah kekuatan dunia kekuatan akhirat kekuatan akhirat itu adalah ruh manusia yang dikirim langsung dari Allah subhanahu dan dua kekuatan ini selalu berperan pasti bakal seneng perkara dunia pasti seneng perkara akhirat yang datangnya dari akhirat seneng mengajak pengajian mengajak wiridan tapi perang kalah baik ini mengajak wiridan hati matanya ngantuk wiridan tidak turut ini terus berperang dalam kehidupan manusia makanya belajar sembah raga mulai belajar masuk ke dalam sembah cipta supaya apa perang menang selama kalah baik perang contoh saja contoh waya sore wong pene midang di ngarep rumah barinya wong liwat bulak balik ya jakat setengah enam metu gak wedang hudud disulat bual begitu lagi enak enak wedangan barinya wong liwat musyola anas suara allahu akbar allahu akbar hatinya nyedot maghrib bener nyedot beli hatinya nyedot cuma sing dodok di bokong bokong di dunia tak akhirat karena bokong saking dunia akhirnya gelentang beli bokong perang perang hati menarik maghrib siap-siap mangkat tajuk siap-siap mangkat masjid hatinya pengen gak bokong bokong beli tangi malah kolaborasi karo akal dok tenang ning tega lurung bahkan tersadan dibeli gage sholat kader pujian dikit dadi stok dikit bedang bari merokok pujian kalah beli hati sedot maning bedang serobot ini pujian norakana robana ya rob zolamna wa ilam watarhamna minal lakha beragat pujian kumat Allahu anbar anbar shahad wa ilah ilallah shahad anna muhammad rasulullah haya ala sholat haya ala 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 kada qamati sholat kada qamati sholat Allahu anbar Allahu anbar la ilaha ilallah dut atin mulai sholat bokong tangi beli jaduk bokong dunya wah kunkur ha bot tangi iya kan kepokok mangkat sote sing jerok mbak yang beli sejen urusan sejen baka disentak disantak disantak hebat sote panggung ya termasuk kita kita kandang ngomong hal wong hebat hebat disantak iya kan maning tingkat kita sayidina umar sohabat sing paling galang sendak rabini indel oh iya makan bayang beli iya iya pedigit pedigit med sarung mangkuri norah gletak udhude busak mangkat ngibrit bayor bari dandan sarung sedalan dalang iya begitu tekan tajuk banyo wudho begitu banyo wudho yang imam mulai sholat olihin ngarep tangguri ngguri begitu ngguri ati niat pengen ngadep karo gusti siapa tahu radha kari ya kan ini imam mulai baca fatihan ini niat salivar maghrib sah allahu akbar ati niat pengen ngadep karo gusti Allah mung matane di mata dunya ternyata jadi digarang guning mata apa besok berjalan sembah yang nguri begitu Allah akbar matane melek tulisan katon halo singawit pugas lor tekan pugas di lor ngenggok lambi apa ke waca begitu Allah akbar pojok puradan apa sembah yang kawasan dia puradan iya iya di waca dikanggu hati pengen ngadep karo Allah subhanahu mata dikanggu praga waca tulisan tulisan sarung di wacanya ini merek sarung BHS kaji bayuman BHS larang sarung gun begitu lirik mana siapa sarung yang ngelop tim sukses berarti terus dikanggu makanya aja salah ketika anak wong sholat matanya merem apa jare debek pengen khusyuh pengen tenang supaya ajang waca apa-apa begitu Allah wapar merem tapi tetap apa yang kuping kuping dunya mangin kuping dunya ya kan dikawainnya dikawain kupingnya kerungu imam baca fatihah kenapa jawab amin karena kupingnya iku prakat fatihah imam bismillah irrahman irrahim sabi ismar rabbi begitu imam yang sabi kubing kerungu ya sembah yang kayak ini mau negang kok yang mangkat kan kok mau negah kinmar yang tiwas mangkat warung orang tertutup kuayang wong tuku ngantri iya bareng imam biasanya yang terspat kakul ngomong sabiki 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 sebagi apa apaan imam iya dikanggup beli dikanggup terus iya kan begitu imam wajah sabiki seorang yang dalang ting 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 ada baswanya liwat maling bareng kita ngomala kalawu niat ema prakat sholat matut toko baso kanggo lawu makan bareng baso niliwat imam yang wajah sabikis wajah wajah satu baso selamat terang terang makan lak labu wajah kikin apa iya itu itu kelemahannya sembah raga makannya harus ditingkatkan nantinya tapi awal-awalnya yaitu pintunya pintu syariat engkau ingin dekat kepada Allah subhanahu apa sholat sholat itu pintu makanya perlu diingatkan kembali diingatkan kembali dengan bulan roja untuk apa mengingatkan hal yang paling dasyat hal yang paling hebat dalam kehidupanmu binjang ketemu Allah subhanahu adalah di saat engkau sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kabe-kabe laka arti ini gemerlaping dunia harta benda tahta apapun laka arti ini apa-apa lo kenapa karena bahkan di dalam dunia mau silah kacik laka beda nanti yang akan dibedakan engkau binjang ning dina akhir seakan ningkini aja lo kesirian harus apa baik kenapa ya kader sing atur kusti Allah ya tapi baka kita duha emang enggak suki yang enggak suki orang duha enggak lo siapa orang Cina ya kenapa karena bahkan di dalam dunia kebedaannya asal kamu profesional dalam kehidupan dunia kamu bisa sukses ya kusti Allah kan profesional bahkan di dalam dunia kusti Allah orang beda di Islam di Kristen di Hindu di Buddha beli kusti Allah siapa temenannya dipah ya itu profesional sekalipun sekalipun nabinya juga sama loh maksudnya eh anak nabinya gusti Allah di dongak kakening dukun kesasar tingkatnya nabi apa nabinya si raja nabinya 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 musa ketika metusin kerajaannya Fir'on pengen balik ke kerajaannya Fir'on Fir'on kan ngubung imbah dukun kan loh siapa balam bin ba'ur musa di dongani balam kelubugan patang puluh tahun mulatimai demek beli ketemu kederbaliki aku kaya diana sastra ya diana sastra orang kederbaliki nah iya diana sastra kederbaliki montal mantil rombong ya apa lo ngapelakan kita iya sambian mau dermayu orang-orang dermayu paling enak maka sambian beli bisa ngomong enggak anak wakil enak 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 iya misalkan ya orang-orang yang ngomongi lakini paling jaluk lagu permintaan lagu dari ibu rasini ngobor kodok ya kenapa jaluknya ngobor kodok ya karena dugal kalau lakini mangkat kerja ya yang kantor yang ngalor yang ngidul ya akhirnya kan betul lagu ngobor kodok ya orang-orang iya-iya-iya kan salah satu kehebatannya orang dermayu wap anak masalah dicembang kenua jadi sampe si ngore bisa ngomong ya wis wakil baik lagi si ngakein jaluk lagu ngobor kodok wong waddon kayak sing lanang kalau beli belenak semuanya dirasa nanet jadi dijokit dibayu ya iya balik ngobor kodok ngobor kodok di kamar iya kita kan di jika newa kita keder balik kita kan keder balik kan nabiullah musa salam jadikan musa tersesat mubang mubang iya kan lah akhirnya yang diijabai dongane balam korbane siapa kekasih gusti Allah nguntung musa nake parak kenang apa kita gusti Allah gemuyo balam musa pegawian balam iya balam dedong kenang apa kita sing diantem gusti iya kan kita mah profesional siapa sing jaluk balam sing jaluk ya tekan tem bagian yang jadi ya wis gusti kita jaluk maneng apa cabut iman islam balam aja sampai mati gak iman islam makanya masyur sehebat balam mati beli gak iman islam kenapa ngorban musa kesantih nabi musa ini balam makan yang sampai anda bisa kur'an siji lor siji lor belagai tadin kok dikit ngacaman ingkut tingkat wong islam wimpu buddha bisa bisa siapapun yang tahu rahasia ismul a'zom Allah dia punya akan mempunyai kemampuan yang hebat biru on bisa ngaku dari raja ismul a'zom daung waca teori doang kalau baca ayat kursi ayat kursi itu adalah ayat yang paling hebat untuk mendundukkan jin setan merkayongan setan apa baik bakat diwaca kaken ayat kursi hancur terbakar buku nyacak durung aja ngomong bakat durung nyacak ditantang di gawang tengah kuburan di setan di waca waca di rato apa ayat kursinya enggak hebat bukan ayat kursinya enggak hebat kamu belum punya ismul a'zom dari Allah subhanahu makanya untuk memperkenalkan dengan ismul azam wong tua kulaklan banjo dengan sami kayak para kiai gawekan kang arane wirid maka baka wirid dia ditung bismillah ini bisa ada konektivasi dibaca berapa kali anah rumuse lem mba pira lamun sin pira lamun mim pira lamun alih pira lam pira lam pira ha pira kabe di jumlah seluruh huruf bismillah oh ternyata bismillah bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali baka belum ngerti ilmu nek meneng aja ngomong anak orang gak buat tas dia ngomong anak kan ngusil kan dudu medit memang anak hitungan sampe ternyata tegal lurung umpama hitungan di harap menji harap mengkarangampel baka tegal lurung karangampel ikut diperkirakan 17 kilometer pitulas kilo sok tempuh pitulas kilo mong kita pengen rung puluh kilo liwat olie kerangking jadi wiridan kenapa ada batas hitungan berarti ada batas sesuatu yang akan kita tujuh ada dosis tersendiri wongkin diwacane ping semene wongkin aranekin ilmune mkenen dipayai ping nah siapa yang tahu dengan dosis itu adalah orang yang menciptakan adalah orang yang sudah lama menjalankan aurat itu makane wiridan pudu ana ijazah ijazah supaya apa supaya ngerti dosis aja sampe over dosis ngiridan baka oper dosis mpangleng wak ilokedan 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 nah iya sampe ane bak sampe makane baka beli ngerti aja sok tau sampe an lara marek meng dokter napa napa nge dok wawak muriang napa nge periksaan kene sampe gunane pengen periksa kene beli rumah sakit meng ngomong kene dara ini kopit dok akhirnya periksa di cek di cek di cek ternyata bukan covid bukan omnicom tapi tipus jadi obatnya kene gede dinung sedina ping teluk kene cilik dinung sedina sepisah wih balik inungan aja dipikir dan si dana gedudu dokter kun masuk pinter di dalam dokter diberikan masa gede gede sedina ping teluk sing cilik sepisah goblok gini dokter uang jaman segin kena ngerti belining islam mondok beli ngaji beli para kero kiai beli justru mengkabir kabirkan amalannya kiai menyalah nyalakan ajaran uang tua persis pasien goblok nyalakan dosisi dokter akhirnya tekang rumah diwalik dokter salah akhirnya sing cilik cilik dinung sedina ping teluk waras aja boro waras beli mati untung orang dulu orang dulu punya cara kikin diwajah peragat sholat ngwajah assalamualaikum 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 astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim anasin peragat salam langsung wajah al-fatihah anasin peragat salam langsung ucap allahumma antas salam wamingka salam begitu anasin assalamualaikum diwajah menuju sembah cipta sembah cipta sholat tarikah tarikah itu ada yang menyatakan asal kata dari tarik jalan kecil ada yang menyatakan asal katanya tarikah tarikah itu nanjak bukan hanya sekedar sholat fisik tapi batinnya juga ikut sholat ada sembah raga ada mana sembah raga sholat kang limang waktupun ikut sembah raga jari wong jawa makanya wong jawa sembah yang kenapa judul sholat karena pada waktu itu kita masih di tengah-tengah orang hindu namun ngomong sholat bisa diserang waktupun tapi begitu ngomong lagi apa sembah yang oh pada bayi sembah yang ya karena wong hindu kan disembah makanya wong islam ngarani sholat diarani sembah yang akhirnya wong hindu beli beli sebot karena pada baik tempat ibadah tempat ibadah wong hindu arane sanggar sing cilik-cilik nah maka wong islam gawe tempat ibadah cilik arane langgar wong hindu yang belajar tentang kehinduan namanya sahastri wong islam yang belajar tentang keislaman diarani santri konon wong bengengku ngsekian sopan wah ini bagaimana 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 apaan maksudnya aja nyalakakan wong sejen menjelang suguan dibuang ini yang menyebabkan bencana Allah itu turun ngarep mengkonon masih akik bali suguan halo dia ngosok hebat kok ngudunakan bencana orang dalam hubung harap bener harapan beli begitu lahar semero beruk mudun milik orang orang kan orang kenapa makanya didawakan hati-hati dengan apa dengan musibah yang tidak menghancurkan orang yang dosanya saja termasuk orang dosanya tapi gak bisa musibah itu kita doakan supaya jangan datang banyak para wali gak mau supaya aja turun musibah ya kenapa karena supaya singgawe maksiat rada gentar maksiat maksiat bakal musibah mau beli gentar-gentar ya tapi kan uang sing ibadah gajah pada baik gentar karena anane gempa anane banjir arah mengangkat menajuk melang kenang bencana ya kan satu-satu kan si maksiat gentar kita ibadah juga gentar tapi gentar wang ibadah malah justru marak karo gusti Allah begitu wang ibadah ya Allah ya Allah gagah banyak untuk salimna salimna ya Allah selamat akan kita munculnya bencana itu menjadikan manusianya dekat kepada Allah tapi serog sing orang kenal karobus dia Allah begitu anak gempa Allah Allah ya tapi yang yang kenal dengan Allah ya Allah ya Allah banyak butuh gaget sholat ya itu cara Allah subhanahu wa ta'ala diceramai sejam orang antr orang eling dikot bayi enggak jumlah orang eling enggak regusti tapi begitu Allah yang mengingatkan enggak perlu waktu jam-jaman detik nyebut kabih minggu setia Allah ya kapan karena gempa pirang jam jam terdetik detik kan minggu mau 6,7 sekalah sepisah Allah Allah eling kabih setia Allah sing eling 6 makanya bencana itu apanya bencana itu dari Allah subhanahu untuk apa untuk mengingatkan ya makanya ya dulu juga nabi mongsamani mising protes dengan bencana gue sambian gue bakal gunakan bencana gue orang pahala pilih tapi kenang apa mongsam parak sambian sambian meluk keleb maling ya Allah meneng sambian menjawab anak apa iya tapi cara Allah menjawab orang ngomongan peragat nguseng gelendeng ya Allah kenapa bencana aku beli mongsam orang bener sampai bener bener keding pada kalab bencana peragat ngelendeng makanya nabi musa dodok lagi enak dodok cokot semut nabi musa segot begitu bebalik wah ternyata susuan semut yang didodok semut 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 peragat kabin akhirnya gusti Allah da'u musa kan si nyokot siraku semut siji kenapa diobar kabin dah iya makan makannya basmada ketika Allah mengirimkan musibah Allah tidak milih siapapun akan kena dalam posisi itu tujuannya apa tujuannya untuk mengingatkan kita semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala makannya hati-hati ya makannya ketika anak ustaz anak kiai mengingatkan orang mabok mengingatkan orang yang berjudi mengingatkan orang yang bermaksud itu wajib kenapa karena kiai kan khawatir ketika Allah murka dengan apa kejahatan yang kita lakukan kemudian Allah menurunkan adab sing kena kan beli sing dosanya baik sing beli dosanya ketika anggar anggar kena makanya gulalan panjang dengan sami untuk saling mendekat ya kiai ingatkan ingatkan tapi caranya sing halus ya kadang-kadang kita mengingatkan caranya sing orang bagus jadi cara mengingatkan itu sangat penting ya ya kayak islam-islam zaman ini kan bagus ya tapi orang bagus caranya loh kenapa jika orang bagus caranya ya karena caranya kasar ketika caranya kasar uang diajak boron nurut diajak bulat baga untung karena uang ngunjungan ini kabir ini haram akhirnya ngunjungannya mari beli ya emang-emang makanya beriwincaranya bila perlu sampian dari ketua panitia ujungan anjing geser beli biasanya menggap pengajian baik akan berubah sistemnya yang 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 berubah 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 yang berubah polisi urusannya ya iya yang jaman yang tingkat kula lelan panjang dengan jaman yang jangkat dermayu ke orang kristen orang buddha kena ditung mayoritasnya Islam maka ingat dan ingatkan tapi caranya zamannya sisa orang amirul mu'minin wahana karena orang islam sangat ekstrim orang yang merada ekstrim yang amirul mu'minin ya amirul mu'minin ini nasihun laka famusaddidun alaika eh amirul mu'minin isun ingin nasihati sampian tapi nasihati kita ini rada kasar terus aja sewot ini kita karena saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa murni saya ingin mengingatkan dirimu tapi nasihati kita mungkin dianggap ningsampian rada kasar apa jawab amirul mu'minin uskut antaya jahil bahasa ini apa uskut antaya jahil kenapa inna Allah ta'ala bahasa gusti gusti Allah aku pernah ngutus siapa yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana khairun minka orang yang lebih hebat daripada kamu orang yang lebih hebat daripada kamu yang akan ngomong dihadapan saya terus terus diutus untuk siapa untuk orang yang lebih jahat daripada saya siapa yang dimaksud amir ilmu minin itu adalah nabi musa gusti Allah baik ngutus nabi musa musa kulu hebat daripada siraku sing diomongi lu jahat ketimbang kita siapa siapa sing diomongi musa fir fir on sejahat jahat yang musa khalifah jaman semono masih lebih jahat fir on sing diutus orang yang paling hebat sing diwarai orang yang paling jahat tapi apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala omongan golongan fir on apa dengan omongan kang lembut barang kita nabi duduk ulama ahli kitab terus kapar kabir kapar kabir diperiwin pengen nih sing diomongi iya imam tajuk lu iya masih mendengar tajuk masih bagus ke imam tajuk daripada fir fir si ngomongi orang lu hebat daripada nabi musa kinsing diomongi tidak lebih hebat daripada itu makanya kalem ngomongi beli cocok rendem dikit bila perlu takon apa sih sebab orang tegal lorong makonanku nanti ada penjelasannya kenapa ini tahlilan karena orang ini pinter pinter ngajinya jadi beli gampang putek kenapa karena banyak jendela yang dia lihat kenapa ngaji pendek ibaratnya ngaji pendek jadi orang jaman sekin menggolongan manusia kurang piknik bakal orang kurang piknik apa gampang dugal gampang ya 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 bakal orang ngaji beli sengit bendeleng ya kan kong ngimami mokonan sengit kong karena ngaji beli adoh mak makan aja gampang nyala kakan wong wong sejen lajari dikit kenapa karena salam ilmu psikologi kehidupan manusia umum manusia yang jaga termayu ya kaki manusia mungkin seneng tapi manusia beli gelem disalah kaken jelas durong jelas nah makanya bakal ngajak aja ilok nyala kaken wong ngonon ya jadi anak kuning bisa juga mangga ya tapi kaya sambian jangan membanta sesuatu yang sudah mutlak kalau memang kamu tidak bisa menjawab jawab embuh orang prakat begitu anak itu talilan bid' mana dalile kari waran dalile beli balik konon mojek keko nah iya kalau memang enggak bisa jawab ya kenapa karena apa yang dilakukan oleh orang tua kita semuanya itu semuanya ada dalilnya semuanya mengacu kepada ajaran agama Islam cuma caranya saja yang beda beda kenapa karena yang namanya syariat itu kenisayaan pasti beda beda sholat di sholat sholat terus bisa aduk-aduk anda saya tega lurung pada beli sholat beda kan pada pada sote waya ngadeg waya ruku waya sujud pada tapi bahkan di ini yang beda beda ada perbedaan nah sing bener kamu nyamannya dengan yang mana iya iya nyamannya kipri kenapa karena ketika wong sholat terbiasa ngedek sikili wong ya ya orang sholat kira mentang ngedek sikili wong kini meda kini meda yang baka beli meda di gelisah ya wis karena memang bagus si meda edek nah iya karena nantinya syariat itu tergantung kamu nyamannya bagaimana nyamannya sholat iku alon ya wis lon kita menyaman baka sholat ngebut ngebut makanya baka urusan kebut kebut dermayu jagone iya karena baka terapet akan pertaruhan semuanya syarat rukun itu maknina apa bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman irrahim maliki yawm iddin prakata kita tinggal kita 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 mesewe siratrawem karena segera ngebut ini matokang jam rola sering wajan kayak konon ya makanya bahasa syariat itu beda pasti beda beda dalam madhab madhab yang terkenalnya saja empat durung madhab madhab sejeni makanya gampang jebagi bacaan kur'an beda beda kita kenalnya kalau bacaan usmani begitu wajan wadduha wal leili idha seja ya begitu anam muammer wajan wadduhai wal leili idha seje oke ger bener itu salah salah si di durung belajar ilmu kenapa ya kan ya sukun diwacanya jangan jangan menyalahkan orang lain kenapa mungkin ilmu kita belum nyampe kesitu ya bukan berarti berbeda, ilmu kita bokat durung tegang, kono makanya bakat durung dawak, diajak kaki ngomong meneng, ngajak mbayang ya bisa, ya bisa mbayang dina maning samper maning dina maning samper maning, aja disewati gue mau ngajak tangganya mbayang, beli gulam ngancil setan si rakyat ini kater dihijak mubadah, beli gulam setan dia pak kayak-kaya nurut beli tangganya beli ngelawan untung temakan dan diri bencaran yang ngajak tapi aja ilok ngejek diri bencaran yang rangkul tapi aja ilok mukul karena kejadian-kejadian ini sudah tidak ayal gambar gambar gambarannya jelas saya di ala umat di zaman layabka minal islami illa ismu wala minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun khoribu minal besok bakal teka salah sewi jinan zaman islam kari arane pak qur'ane ya mau kari gambar hanya sekedar bisa baca kalau terjemahan belakai tadi ngerti mebeli gue ya hebat kalau islam itu pengen tegak kita kembali ke quran kembali ke hadis kalau memang kamu tadinya mondok dengan keilmuan yang hebat kamu layak kembali quran kepada hadis tapi bakal beli lok mondok beli lok masantren tulung jangan ngomong seperti itu loh kenapa kalau islam mau baik mau benar maka kembalilah kepada para ustad dan para kiai kenapa karena si ngerti quran rombongan kian ada orang mondok terus ngerti qurannya iya kenapa ya ini kan ada terjemahnya sekalipun ada terjemahannya ketika Allah menyatakan aina matualu wujuhakum fasamma wajhaullah mentibai siram adepi berarti ningkono wis ngadep menggusti karena ini sembahyang kena ngalor kena ngidul ya kan maknanya sesungguhnya kena matualu wujuhakum kami bakal kami bakal kami ke wong siji wong loro apa luwi singtelu luwi singtelu wong a inna sesungguhnya kami yang menurunkan al quran singguh dunia kan quran siapa Allah berarti Allah wakil yang naknu Allah isa iya isa tapi karena wacanya terjemahan bingung pikiranmu nah makannya makannya emang siapa bakanya sekedar membaca terjemahan makannya kudu ana gurue kudu ana pembimbinge jadi baka islam pengen bener balik kemaning mengustad balik kemaning mengbiayai karena ku ngerti quran makannya kulalan banja dengan sami luru-guru kan ku anak-anak ya sing jelas gurue aja guru yang waca kuran berbeli jabak anak-anak ditarong kono guru yang waca alam taro kai papangala rabu kabiasa kabile pil anak-anak kira kegurunin kono kaya ngapa kone waca ane guru yang waca alam ya jengal kai ya makannya makannya luru-guruku sing sing jelas tapi yang tegal lurung alhamdulillah udah banyak yang tegal lurung sing dimaksud wong tua bengen sembah raga sembah raga sembah raga itu sholat kang limang waduh sembah rasa baru masuk kepada wasolatil wusto itu namanya sembah cipta cara cara sesuci ya beda karena sembah raga sing di soce ya raga namun harapan sholat dua hades cilik banyak wuduh ya kan namun dua hades kede ya kuduh adus sembah raga ada pun sembah cipta anak cara sesuci ya anak maning apa yang koper maning ya iya jadi yakin kan episode pertama dari tiga sembah yang namanya sembah raga sembah cipta sembah rasa loh ya kok ini jekang bokat diundang ini ini anggil nah kari tinggal di channel youtube hasan wakudin channel mungkin tak pay tanda ini sembah raga sembah cipta dan sembah rasa episode satu eh si episode yang kok tak w man kan ya nah youtube channel youtube hasan wakudin channel orang yang lurung di channel kuwan semacam-macam wakud dong ane wong bengen ya wiridane ya mancing waruh matun waruh dimak jeng tebulok wakudin iya 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 kan beri rame orang iya iya maksudnya kenapa bikin channel youtube juhanku laki ngajik aja mandek mulai terpikir membuat channel youtube itu setelah covid beloli kan akhirnya beloli kita beli duanya channel berarti kita beli bisa muruk nah bagaimana kita terus mendidik masyarakat makanya gawe channel youtube alhamdulillah ngebut wak channel begitu satu minggu saya bikin channel youtube subscriber satu ribu itu satu minggu sing suwaking mempulakan jam tayang 48.000 jam itu dicapai dalam jangka waktu tiga bulan sampai 48.000 akhirnya alhamdulillah lima bulan kemudian mendapatkan surat cinta dari google alhamdulillah tujuannya apa ya untuk terus memperbaiki suara gambar dan lain sebagainya supaya masyarakat itu bisa terus ngaji ya kan ngaji harus kalau YouTube boleh asal gula lan panjang dengan sami baka beli paham aja dikirayangi dewa tak kiai 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 begitu jangan ditelan mentah mentah zaman sekiranya oke kapar kapir sampai tegang membok bapanya kanjin nabi diada manjin iya itu ibunya nabi bapaknya nabi itu neraka karena belum islam nabi nabi lahir islam bapaknya meninggal dunia kanjin nabi menjuruh kandungan rong bulan iya kan emboknya kanjin nabi ninggal kanjin nabi jadi nabi durung jadi oleh ajarin islam durung iya baka mengonon ya kan bapak tuannya ketik sampai akhirnya baka sewisi sedurungnya kanjin nabi neraka kandungan wah yang kebek neraka bak nah makan ya belajar menjadi orang cerdas itu supaya apa supaya kulaklan panjang dengan sami mampu memfilter informasi informasi karena sekarang umat islam ini lagi dipecah belah maka kita aja geger aja ribut aja tukaran ini 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 menurut perintah Allah subhanahu wa ta'ala nalika kulaklan panjang dengan sami anut nurut mereng perintah Allah subhanahu wa ta'ala yakin benjang kulaklan panjang dengan sami bakal dituntun dibantun dalankang lurus dalankang din ridoni maring Allah subhanahu wa ta'ala selamat awit sing dunia sampai tegang akhirate amin ya rebal alamin mas sampai ngomong terus-terus sebeli belia kita marapan wisan jadi saking awal sampai tegang akhir pilih kelepatan kekurangan saking ungkapan gula nyewun agung nipun pangapun kupat pirang pirang kupat beli nyusul kupat tewong jagapura bokat kula wonten salah lan lepat kulanya won den pangapura saking gula bilail hidayah wa ta'afiq salam allalaikum warahmatullahi wabarakatuh